Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini, gue akan ngebahas sebuah lensa, yang dimana lensa ini menurut gue cukup menarik buat gue bahas, terutama untuk kalian para pengguna Nikon Z series yang seri-seri APS-C, yang belum memiliki lensa wide, kalian wajib nonton video ini. So, sebelum kita mulai pembahasan videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, ini adalah lensa bermerek Viltrox. Untuk rangenya, dia memiliki kelebaran 13mm dengan bukaan terbesar f1.4. Nggak perlu dibayangin, karena ini lensa lebar, bokehnya nggak akan sama dengan lensa-lensa portrait. Tapi setidaknya, lensa ini memiliki kecepatan cahaya yang cukup-cukup baik, karena memiliki bukaan besar tadi, f1.4. Dan di video ini gue akan ngebahas soal spesifikasinya, dan nanti di akhir video juga gue akan coba tes lensa ini di lapangan, dan karena gue lensa fotografer, jadi gue akan nyoba lensa ini untuk memotosiescape. Dan jelas, nanti saat gue memotosiescape di lapangan, gue akan menambahkan beberapa aksesoris seperti filter, atau anything, yang setidaknya dapat mendukung hasil fotonya yang akan jadi lebih baik. Tapi, sebelum gue ngetes keluar, gue akan coba jelasin lagi ya, sekali lagi, spesifikasi dari lensa ini. Oke, yang pertama, dari segi mounting. Mungkin dari beberapa bulan yang lalu, kalian udah pernah lihat atau pernah denger lensa Filtrox 13mm f1.4 ini, sudah ada. Cuma, waktu awal-awal keluar, seri ini hanya keluar untuk mounting X mount. Oke, jadi untuk Fujifilm. Sebelum gue bahas lebih jauh, diperlu di note dulu kalau lensa ini adalah didesain untuk kamera dengan sensor APS-C, bukan untuk full frame ya. Jadi, memang untuk APS-C makanya ukurannya nggak terlalu besar. Dari segi ukuran, dia bisa agak lebih light, agak lebih kecil. Dan, ya, seginilah kalau kalian pegang di gengaman tangan ya. Walaupun kategori ini nggak kecil-kecil banget seperti brand-brand yang lain juga, tapi setidaknya lensa ini cukup worth lah, menurut gue dari segi ukurannya. Sekarang, lensa ini keluar dengan beberapa mounting yang berbeda. Nggak cuma untuk Fuji X mount lagi. Dan yang untuk sekarang hari ini gue bahas, kenapa tadi di awal gue bilang, ini lensa sangat menarik untuk kalian yang menggunakan kamera Nikon Z series yang menggunakan sensor APS-C. Seperti Z50, ZFC, ataupun yang baru Z30. Oke, karena dari range-nya Nikon sendiri, untuk lensa-lensa APS-C itu setau gue belum ada lensa ultrawidenya. ya, semuanya mentok rata-rata di 16mm, dan itu pun lensa kit 16-50. Dan kalau kita mau ngambil yang lebih lebar, untuk sekarang, karena Nikon belum ada, mau nggak mau, ya kita memanfaatkan lensa lensa terparti, dan Viltrox ini salah satunya. Dan ini salah satu lensa yang menurut gue, ya, ini menurut gue, ini sangat-sangat worth. Kenapa worth? Pertama dari segi harga. Ya, harganya bisa dibilang, nggak semahal beberapa lensa terparti lainnya, dengan range yang mirip-mirip, dan bukaan aperture yang agak mirip juga. Dan kedua, build quality-nya. Ya, build quality-nya ini nggak kaleng-kaleng. Solid, kokoh. Dan yang pasti, lensa ini sudah memiliki sistem autofocus. Nah, ini merupakan salah satu nilai plus untuk lensa ini. Kenapa? Karena untuk ukuran lensa terparti, ke bodi sistem yang mirrorless jaman-jaman sekarang, dan dia bisa mengimplantasikan autofocus, cukup worth banget gitu loh. Dan beberapa lensa terparti lain pun ada ya, cuman harganya mostly ya agak, ya lumayan tinggi gitu loh. Dan kalau misalnya untuk lensa ini, dengan ukuran 13mm bukaan F1.4, dengan range harga di sekitar 6 jutaan, menurut gue ini sangat-sangat worth banget. Gue udah sempat beberapa hari ketes, dan menurut gue hasilnya ya bagus gitu loh. Dan sangat impresif banget gitu loh. Dan gue nggak nyangka bisa sebagus itu. And then, lensa ini memang tidak memiliki built-in image stabilizer. Dan untuk lens contraction-nya, ini yang menarik. Lensa ini memiliki 14 elemen dalam 11 grup. Dan optical path-nya ini lumayan cukup kompleks. Karena dia memiliki 2 aspirical element, dan 4 extra low dispersion atau ED, dan 2 high refractive index atau HR. Dan front element-nya atau elemen paling depannya, memang dibuat oversize, sehingga ini dapat membantu mengurangi distorsi dan thick-nya. Dan lensa ini memiliki angle of view 94,1 derajat. Dan memiliki diafragma blades sebanyak 9 blades, dan memiliki minimum aperture di f16. Dan ini sebenarnya agak disayangin juga sih ya. Umumnya kan lensa-lensa itu memiliki minimum aperture di f22. Dan biasanya kadang kita pakai f22 pun sebenarnya jarang kepakai juga memang gitu ya. Cuma seudahnya kita masih memiliki range atau nilai tambahan lah saat kita ujen atau butuh untuk menggunakannya gitu ya. But so far sih buat gue nggak ada masalah, karena jarang juga gue pakai di f16. Dan gue selalu menggunakan kalkulasi hypervocal. Dan mostly paling sering gue pakai itu di sekitaran f4 sampai f11 kalau gue. Biasanya gitu ya. Setiap orang kan treatment-nya beda-beda. Cuma kalau gue selalu berpatok dengan nilai hypervocal, dan ya kurang lebih sekitaran range-nya itulah yang selalu gue pakai itu loh. Untuk focusing distance, focusing distance-nya dia ini untuk fokus terdekat jaraknya adalah 0,22 meter atau sekitaran 22 cm ya dari jarak terdekat dengan kamera. Lensa ini bisa dipasangin filter, karena dia memiliki filter thread sebesar 67 mm. Jadi kita bisa menggunakan sistem filter apapun, mau yang sistem screw in ataupun square system filter, ya aman kalau kita mau pasang-pasang filter, nggak ada masalah. Lalu untuk dimensi. Nah, untuk dimensi lensa ini dia memiliki lebar 74 mm dan 90 mm. Dan untuk beratnya, lensa ini beratnya hanya 420 gram. Ya, dibilang ringan banget juga nggak, dibilang berat juga nggak sebenarnya. Nah, ya itu kategorinya tengah-tengah lah ya, dengan bukaan F1.4 masalahnya kan. Dan so far untuk dari segi ukuran, segi ini pun menurut gue udah cukup banget. Dan apalagi kalau misalnya kita tancapin ke bodi kayak ini ya, bodi Nikon Z50, kalau gue tempel ke sini, dan ini nggak yang kelihatan bulky banget, dan ideal ukurannya pas dengan bodinya. Oke, nah itu beberapa spesifikasi dasar dari lensa ini. Dan sekarang gue akan coba bahas dari segi fisiknya. Maksudnya dari fisik ini beberapa fitur yang ada di lensa. Contoh misalnya disini dia memiliki ring aperture blade ya. Dan disini kita bisa mengatur aperture itu dari lensa ataupun dari bodi. Nah, kalau misalnya kita mau set manual ya, seperti kita menggunakan lensa manual pada umumnya, kita tinggal puter aja aperture yang ada di lensa ini, kita tinggal sesuaikan. Cuman, menurut gue ini agak kurang impresif, karena untuk fotografi, kadang gue butuh presisi. Dan untuk aperture ringnya ini, dia nggak clicky, tapi clickless. Jadi kita nggak tahu nih presisi apa nggak gitu loh, selain ngeliat ke kameranya. Jadi nggak ada rasa klik, 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 klik. Itulah pada umumnya lah ya. Dan kalau kalian lihat disini ada logo merah C. Walaupun di bahas spesifikasinya gue cari-cari itu, nggak nemu ya artinya dari huruf C itu apa. Cuman menurut gue, C ini sejenis peruntukan sinema kali ya. Karena biasanya lensa yang memiliki aperture blade yang clickless segini, biasanya itu diperuntukkan untuk video, untuk sinema. Dan makanya kalau kalian perhatikan ini, aperture ringnya ini dia bentuknya kayak gear. Gitu loh. Nah, biasanya kan ada alat tambahan yang bisa buat muterin kayak follow focusnya gitu, tetapi dia buat aperture, buat merubah gelap terang jadinya ya. Saat misalnya dipakai, untuk merubah kadar shallow-nya, kadar depth-nya gitu ya. Ini bisa dari sini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau merubah-rubah aperture dari lensa, ya tinggal merubah aja ke yang huruf A ini. Jadi huruf A ini, ini beda dengan yang ada di Fuji ya. Maksudnya kayak yang ada di lensa-lensa Fuji. Kalau lensa-lensa Fuji, kalau misalnya di lensa ini kita rubah ke A, biasanya dia otomatis masuk ke aperture priority. Nah, kalau di sini, kalau kita masukin ke mode A, kalau kalian lihat, nah ini dia akan merubah settingan apa jura? Melalui bodi kamera. Tapi kalau buat gue pribadi, ini mau clickless atau clicky, nggak masalah. Karena bisa gue set ke mode A, dan gue bisa rubah di sini. Dan gue sebagai fotografer, terutama fotografer zaman sekarang, di dunia digital ya, kadang gue lebih nyaman merubah apa ceritu ya di front dial ini. gitu loh, dibandingin di lensa. But so far, it's a minor. Masalah yang benar-benar minor, nggak terlalu big deal banget gitu ya. Oke, yang berikutnya dari segi fisik, kalau kalian, atau kalau kita lihat dari belakang barrel lensanya ini, di sini ada kelihatan kayak karet warna biru gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau lensa ini berarti sudah weather steel. Jadi dia udah dust proof, dan intinya udah terproteksi dengan keadaan cuaca yang nggak terduga lah. Dan jelas, di sini udah ada electrical contact, berarti kita udah tahu lensa ini memiliki sistem autofocus yang bisa dikontrol dari bodi kamera. Di tepiannya ini juga ada slot untuk USB Type-C, dan ini berfungsi untuk kita update firmware si lensa ini. Jadi lensa ini memiliki firmware. Dan cara update-nya gampang, dan itu pun akan gue lakukan setelah ini ya. Karena sebelum kita coba untuk keluar moto, gue pengen make sure dia udah menggunakan firmware yang paling terbarunya. Dan caranya itu sangat mudah banget. Kalian tinggal buka website-nya di fieldrockstore.com Oke, dan jika sudah terbuka, pilih di area atas ada firmware update. Kalian klik aja yang itu. Dan di bawah ini kalau kalian lihat ada seri XF-nya, itu bukan, itu untuk Fuji. dan kita sesuaikan dengan yang kita punya. Misalnya gue pake buat Nikon Z, berarti pilih yang Z. Ya, AF13 slash 1.4 Z. Nah, jika sudah dibuka, kalian masuk ke sebelah sini, kalian lihat ada nggak list lensa ini di situ. Kalau nggak ada, di sebelah kiri ada tab APS-J, lalu pilih yang Z. Untuk lensa yang gue pake ya, kalau kalian punya AF atau apapun itu, yang ada mounting di situ, kalian klik aja yang itu. Nah, kalau misalnya udah dibuka, di sini ada pilihan yang paling terbaru adalah 1.0.3. Klik itu, lalu pilih yang biru ini, dan tinggal klik lagi. Dan dia akan otomatis mendownload. Nah, nanti setelah selesai download, kalian buka file-nya itu berbentuk seperti RAR ya. Kalian buka RAR-nya, nanti di dalamnya itu ada file yang extension-nya DAT. Oke, nah itu adalah file untuk framework-nya. Nah, sekarang kita bisa ngeliat dulu, framework yang udah ter-aplikasikan di lensa ini, itu framework-nya di berapa. Nah, kita tinggal colokin USB Type-C-nya ke lensa, lalu yang Type-A-nya ke PC atau ke komputer. Nah, nanti dia akan ke-deteksi seperti itu. Lalu akan ada folder baru atau drive baru. Nah, itu kalian buka, di situ ada device information. Tinggal klik aja, kalian baca di situ versi 1.0.1. Jadi yang udah ter-install di lensa ini adalah versi itu, 1.0.1. Dan sekarang kita balik lagi ke file yang tadi udah kita download, yang file DAT-nya tadi, kita tinggal tarik aja file DAT ini ke dalam drive-nya si lensa ini. Dan dia akan otomatis copy, dan dia akan otomatis install. Dia akan disconnect, dan otomatis akan connect lagi. Dan itu waktunya nggak lama, cukup sebentar. Dan sekarang kita cek lagi, kalau kita lihat sekarang, buka lagi di sini device information, dan sekarang udah berubah jadi versi 1.0.3. Dan artinya, lensa ini sekarang sudah memiliki firmware terbaru. Oke, sekarang kita udah siap, dan gue juga udah ready. Sekarang kita cabut keluar, kita tes di lapangan, bagaimana quality-nya, dan bagaimana impresi gue menggunakan lensa ini, dan kamera ini juga. Dan ini pertama kalinya gue nyoba lagi, Moto Seascape, menggunakan sistem APS-C. Dengan lensa 13mm, DAT-MIN, itu setara dengan 20mm di full frame. Nah, ini akan sedikit-sedikit tricky, buat ngatur-ngatur komposisinya, but it's okay. Kita akan coba. Oke? Ini gue udah di luar, dan udah di daerah pantai tepatnya. Ini sekarang tempat gue berdiri, bisa disebut dengan namanya Karang Semar. Dan untuk foto di sini, Seascape, kondisi terang, gue mau nyoba lensa ini, tapi gue gak mungkin tanpa aksesoris tambahan apa-apa. Mau gak mau harus menggunakan filter, supaya ya gue dapetin air yang kelihatannya silky, lembut, segala macam gitu ya. So, mungkin gue akan prepare dulu, nanti sambil jalan aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dan kalian tadi udah ngeliat ya hasil tes gue moto menggunakan lensa ini. Sekarang kalian bisa lihat, Sekarang gue coba tes vlogging menggunakan lensa ini. Dan as we can see, keren banget ya backgroundnya, bisa bokeh gini. Ini gue dipake bukan 1.4, entaps, gimana menurut kalian? Keren ya? Dan sekarang gue pergi di rumah, dan kebetulan habis olahraga juga, dan ini masih agak keringetan. Sekarang kita tes, coba follow focusnya menggunakan lensa ini ya. Gue taro di tripod, sekarang lebih kayak gini. Sekarang posisi gue disini, tracking di mata, aman, gue coba mundur, maka aman, masih aman ya. Oke, coba gue nyirong ke belakang sini, gue nyirong aja ke depan. Dan sorry kalau ada suara ayam. Sekarang gue coba dari sebelah sini, dan gue coba mundur ke belakang, serong. Dan so far, focus trackingnya mantap, aman. So, gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini sangat-sangat worth, buat, kita pakai untuk, hot vlog ya, pakai lensa ini. Karena ada depo fieldnya itu sangat-sangat, bokehnya keren. Sekarang, kita coba masuk lagi ke dalam. Oke, jadi kesimpulannya, lensa ini menurut gue sangat worth to buy. Dan untuk kalian para content creator, ini bisa menjadi lensa opsional pilihan kalian. Jika kalian ingin vlogging, atau kalian ingin foto landscape menggunakan sistem APS-C, seperti yang udah gue coba gitu ya. Semuanya bisa untuk dilakukan. Dan, sekali lagi dari segi harga, lensa ini sangat-sangat worth to buy. So, mungkin videonya gue selesai sampai disini, dan gue mengucapkan thank you kepada Matrix Camera, yang udah mengginipkan lensa ini ke gue, untuk gue coba dan gue review. Dan untuk kalian yang ingin membeli lensa ini, kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Dan, gue selesai video ini sampai disini. So, untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button, kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini, jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!